Rasman, Rasman, Rasman tahu yang miskin, ngapain lo surat-menyurat, lo pikir lo siapa Rasman, lo pikir lo siapa Memanas menjelang pemanggilan Fadhil Pajideh yang kedua kalinya karena mangkir pada minggu lalu karena alasan tidak jelas Nih kita kembali, lucu tuh Rasman Bahkan surat kami kepada Pak Kapolri, Pak Wak Kapolri, Kabar Reslin, Kadipropam, Irwasun, Karawasidik, Kapolna Metro, Irwasda, Sabit Propam, Kapolres Metro Kami ajukan surat, untuk apa? Untuk diatensi kasus ini, jangan sampai ada kriminalisasi Rasman, hapelnya bilang, ha? Lo tuh bukan siapa-siapa, tau nggak? Kenapa sih malaikat Israel nggak cabut aja nyawa lo? Nggak guna lo hidup di sini, di dunia ini Layar mesum Digit-digit surat-surat, digit-digit menyurat, digit-digit penyurat Lo pikir lagi main cinta-cintaan jauh, jaman dulu, jaman bahela Bahlul ente memang ya Rasman ya Ngapain lo posting-posting, muka gue terus Dibilang katanya, 4 hari lalu postingan gue cek Nikita akhirnya merasapkan, bahwa hukum di Indonesia ini tidak bisa diintervensi Eh Rasman, siapa yang intervensi hukum? Ini kan kasus anak di bawah umur, emang PA lo ya Lo bahlul emang udah, udah balul, ngesum, bau Ya miskin Semua lo borong, nggak mau lo bagi-bagiin orang Berbeda dengan kasus lain dimana Rasman Nasution biasanya mencak-mencak Tapi kali ini saat berhadapan dengan Nikita Mirzani di kasus putrinya Laura Mirzani Ya Rasman nampak sampai sakit kepala cenut-cenut menghadapinya Kali ini Rasman emang benar-benar kena mental berhadapan dengan Nikita Mirzani Di kasus putrinya Loli ini Ya tak hanya Rasman, tapi sekelarga Rasman pun ikut terbawa Dalam ketidaknyamanan ketika berhadapan dengan si Nyai ini Rasman kata gue apa? Diam lo ngapain nantengin gue dulu Rasman cabut Bah lo lente Ete udah jelek, miskin, bawa lambung ya Nggak ada lehernya Pemirsa Saking asik dan serunya persetiran antara Nikita Mirzani dan Rasman Ini seorang DJ Bolu yang mengabadikan momen tersebut Saya tidak pernah menyentuh kau Nikita Mirzani yang cuma oh Rasman dalam aransmen lagunya yang cukup menarik Dan tentunya bikin happy para netizen yang gak seneng sama Rasman Rasman bertanya-tanya Rasman 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 Dalam kasus ini memang Rasman harus mengakui kehebatan Nikita Mirzani yang mampu mengobok-obok dirinya bersama orang-orang terdekatnya Ya karena tentunya Nikita Mirzani membela putri yang notabene adalah orang yang paling ia sayangi Yakni Laura Mizani atau biasa kita panggil Loli tersebut Jadi tak heran dimana Nikita Mirzani bener-bener all out dalam membela putrinya ini Dan memang kalau kita paling tidak kilas balik pada beberapa kasus ya Beberapa peristiwa yang melibatkan Nikita Mirzani dengan hukum dan pengacara lainnya Nikita Mirzani tak hanya sekali dua kali berhadapan dengan pengacara Tak hanya Rasman yang dilabak dan terus disenggol secara ugal-ugalan oleh Nikmir Tetapi mulai dari ya seorang pengacara senior ya Juga Hotman Paris pernah merasakannya Elsa Sarif pun sebelumnya yang pertama pernah merasakan ditampol saat live ya Saat live dia ditampol oleh Nikita Mirzani yang tiba-tiba hadir ke acara yang mengundang Elsa Sarif Dan Rasman yang merupakan pecatan dari pengacara bagi Nikmir Sesuatu yang tidak bermasalah ya Sesuatu yang tidak akan membuatnya begitu panik saat berhadapan Rasman Yang ia sudah tahu banyak kartu asnya Dan ketika Rasman berhadapan dengan Nikita emang beda dengan yang lainnya Biasanya Rasman yang garang ya Kini ia berlaku sopan Dan berusaha menekan emosinya Karena tahu bahwa Nikita Mirzani memang selalu barbar Dan bagaimana Rasman saat menangani kasus Fadel ini Esok yang akan menjalani pemeriksaan setelah dipanggil oleh pihak kepolisian Polis Metro Jakarta Selatan yang dijadwalkan besok Semuanya tentu pada penasaran karena tidak hanya Fadel Bajide yang kena mental Tetapi juga yang kena mental adalah sang kuasa hukumnya Kuasa hukumnya yakni Rasman Benar-benar didonkan mentalnya oleh Nikita Mirzani ya Sampai itu pijat pergi ke tukang pijat tuh Rasman sakit kepala tentunya dia Karena tak tahan dengan celotehan Nikmir yang begitu membuatnya terguncang ya Bukan hanya Rasman pribadi yang terguncang Tetapi orang yang ada di sekitarnya pun menjadi terguncang di kasus ini ya Karena Rasman memang salah menjadi pengacara dari Fadel Bajide Dan yang ia hadapi adalah Nikita Mirzani yang terkenal dengan kebarbarannya dalam berbagai kasus yang dia alami Dan semenjak ia pula berhadapan dengan Nikita Mirzani banyak kasus-kasusnya ya Banyak hal-hal yang tidak pantas Rasman akhirnya dikeluarkan oleh orang-orang yang merasa kecewa yang selama ini menahan hal tersebut Tetapi ketika Mirzani kita Mirzani memancing hal itu semuanya pada berani untuk ya menggembiri Rasman tersebut Jadi Rasman kali ini benar-benar memang sudah di bawah ya Sudah di bawah Dia sudah benar-benar akan takut tinggal menunggu besok bagaimana Fadel Bajideh nasibnya Setelah dilakukan pemeriksaan apakah akan lanjut ke lidik dan akhirnya ia ditahan karena bukti-bukti begitu kuat Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Terima kasih telah menonton